Aji Barang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Aji Barang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas, sekitar 18 km dari pusat kota Purokerto. Luas wilayah kecamatan Aji Barang mencapai 66,50 km persegi yang terdiri dari 15 desa. Pusat pemerintahan dan ekonominya berada di wilayah desa Aji Barang Wetan dan Aji Barang Kulon, atau biasa kenal dengan nama kota Aji Barang. Sarana infrastruktur jalan, kecamatan Aji Barang termasuk sebuah kota kecamatan yang maju dengan signifikan karena dilentasi persimpangan Jalan Nasional Tengah Pulau Jawa. Jalur di kecamatan Aji Barang dibagi menjadi beberapa jalur yang saling menghubungkan antar kecamatan, dan kabupaten baik Jalan Nasional maupun Provinsi. Untuk Jalan Provinsi menghubungkan Aji Barang, kota Lumir melalui Karang Bawang. Ada dua ruas jalan nasional yang melintasi di kecamatan Aji Barang di antaranya, Jalan Nusantara Rute 6 dan Jalan Nusantara Rute 9. Untuk Jalan Nasional Rute 6 yaitu Jalan Utama di Pulau Jawa yang menghubungkan Tegal di utara dengan Cilacap. Jalan ini menjadi rute utama lalu lintas dari jalur pantura menuju wilayah tengah dan selatan Jawa tengah meliputi Tegal, Selawi, Perupuk, Bumiayu, Aji Barang, Wangon, Gumilir, Cilacap. Sedangkan Jalan Nasional Rute 9 adalah jalan utama di Pulau Jawa yang menghubungkan Aji Barang di barat dengan secang di timur. Rute ini merupakan rute tengah yang melewati Pegunungan Dieng dengan rute Aji Barang, Purwokerto, Sokaraja, Kaliori, Bandumas, Klampok, Banjarnegara, Mandiraja, Selokromo, Wonosobo, dan seterusnya. Sedangkan Terminal Aji Barang berada di Jalur Jalan Nasional Rute 6. Perekonomian di wilayah kecamatan Aji Barang termasuk cepat dengan banyaknya pusat-pusat ekonomi dan bisnis baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar Induk Aji Barang adalah pasar terbesar yang menjadi pasar induk terlengkap selain pasar tradisional yang tersebar di masing-masing desa. Pendidikan di kecamatan Aji Barang makin berkualitas dengan indikasi pembangunan sarana pendidikan yang lengkap dan sering menjadi tujuan belajar siswa-siswa dari luar daerah. Dari segi kesehatan, di wilayah kecamatan Aji Barang sudah dibangun sebuah rumah sakit dan puskesmas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!